Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jodoh memang sudah menjadi rahasia Allah SWT yang harus kita percayai Karena rezeki jodoh dan maut adalah mutlak kekuasaan Allah SWT Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha dan berdoa untuk menjemput datangnya jodoh Berusaha dan berdoa juga harus dibarengi sifat berserah diri kepada Allah SWT Dengan sepenuh hati Insya Allah SWT akan mempermudah jalan bertemunya jodoh Selain itu kita harus senantiasa memperbaiki dan mengereksi diri kita sendiri Karena bisa jadi jodoh kita terhalang oleh sifat dan kesalahan dosa yang kita perbuat tanpa disadari Berikut 5 hal yang menjadi penyebab terhalangnya jodoh menurut pandangan Islam Simak penjelasannya berikut ini Yang pertama adanya dosa yang tanpa kita sadari Sebagaimana manusia tentu saja pasti seringkali membuat dosa Yang mungkin tanpa kita sadari bahwa hal tersebut bisa membuat kita berdosa Lalu bagaimana menghapus dosa yang tanpa kita sadari itu Caranya adalah dengan kita senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah SWT Dengan memohon ampunannya Dengan senantiasa kita berzikir dan beristighfar Insya Allah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita Selain itu kita harus berhati-hati dalam bertindak Agar tindakan-tindakan kita tidak menimbulkan dosa yang biasa menjadi penghalang datangnya jodoh Yang kedua adalah mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi Memiliki kriteria dalam memilih jodoh boleh-boleh saja Tetapi kita juga harus wawas diri atau sadar diri Jodoh yang bagaimana yang cocok dan sepadan dengan diri kita Apabila kita terlalu mematok kriteria yang terlalu tinggi Bisa-bisa kita tidak akan menemukan jodoh yang kita cari Ingat bahwa jodoh kita adalah cerminan diri dari kita sendiri Bagaimana kita itulah gambaran jodoh kita nantinya Untuk itu dalam menentukan kriteria jodoh Terlebih dahulu kita harus paham diri kita bagaimana Sehingga jodoh yang kita cari juga pasti akan kita temukan dengan perlahan-lahan Yang ketiga adalah terlalu berharap berlebihan kepada orang lain Terkadang orang yang sedang dirundung asmara Akan berharap lebih kepada orang yang ia cintai Padahal harapan yang berlebihan Akan menjadi penyebab kita sakit hati Dan juga menjadi penghalang datangnya jodoh Berharap kepada orang yang kita cintai Dan berharap jadi jodoh kita Itu merupakan sesuatu yang salah Berharaplah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara kita berdoa dan mendoakannya Dengan kita berserah diri dan memasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jodoh pasti akan datang dengan cara yang tidak terduga Yang keempat adalah belum adanya kesiapan hati Jodoh akan datang Jika memang hati ini sudah benar-benar siap Perasaan cinta yang sebenar-benarnya adalah datang dari hati nurani Tapi perlu diingat Dalam mencintai seseorang Juga tidak boleh berlebihan Agar saat dikecewakan tidak sakit hati Cinta yang berlebihan juga bisa memancing nafsu Ingat hati sangat dekat dengan nafsu Dua hati yang kita miliki yaitu hati sanubari dan hati nurani Ketika sanubari dominan Rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjajah kita Sehingga timbul tindakan yang tercelah Namun ketika hati nurani yang dominan Atau hati nurani cenderung ke arah iman Kita tidak akan terlarut dalam perasaan Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah Yang kelima adalah terlena dalam satu ikatan atau pacaran Ikatan yang belum sah Bisa saja menjadi penyebab terhalangnya jodoh Karena bisa jadi mendatangkan banyak ketidakabermanfaatan dalam hubungan tersebut Untuk itu kita harus berhati-hati dalam bertindak Membuat ikatan dengan lawan jenis Jika memang tindakan tersebut dirasa banyak sekali ketidakmanfaatnya Lebih baik tinggalkan saja Kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri Dan berkarya untuk kesiapan kita menjemput jodoh yang sudah disiapkan Allah SWT Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Itulah lima hal yang bisa menjadi penyebab jodoh kita terhalang Mari kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif Dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri Serta sibukkan diri ini dengan hal-hal yang bisa membuat diri lebih baik Agar hati ini lebih dekat dengan Allah SWT Ingat, jodohmu adalah cerminan dari dirimu Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wallahu'alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.